Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik semua ya Baik adik-adik Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 1 Pembelajaran ke 6 Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Ikuti abi ya Bismillahirrohmanirrohim Robbizidani ilmawarjubani pahma Adik-adik di pembelajaran ke 6 Ayo mengamati Nah di dalam gambar ini Perhatikan ya gambar ini Ini teman Teman-teman siapa? Teman-teman Siti Sedang berdoa Teman-teman Siti Sebelum belajar Semuanya berdoa terlebih dahulu Ini dipimpin sama KM-nya Nah berdoanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Mengapa berdoa terlebih dahulu Adik-adik supaya belajarnya bisa mampu menyerap ilmu yang diberikan oleh ibu dan bapak gurunya di sekolah Ini adalah teman-teman baru Siti Apakah yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berdoa Mereka berdoa sebelum belajar Sama ya kayak Abi juga tadi udah berdoa Baik adik-adik kita teruskan lagi Ayo mencoba Adik-adik sudah mengenal nama teman Siti Adik-adik sudah mengenal huruf Susunlah huruf-huruf sesuai dengan nama teman Siti Kerjakan bersama teman-temanmu Wah ini adik-adik huruf-hurufnya Acak ya Sudah diacak ini bagaimana ini siapa namanya ya Ini ada huruf I, T, S, I Nah kalau ini sudah ada jawabannya Yaitu S, I, T, I Siti Siti Nah ini sudah ada jawabannya Jadi gampang ya Kalau yang ini Kira-kira jadi Siapa ya namanya Y, D, U, A Ayo siapa yang tahu Nah ini Namanya D, D, U Berarti disini adik-adik Ketik dulu nama D ya D Kemudian disini A Disini Apa ya Y Disini U Jadi D, A, Y, U D, A, Y, U D, A, Y, U D, A, Y, U Betul adik-adik Disini ada huruf yang acak lagi L, N, I, A Kira-kira Jadi namanya siapa ya Oh iya Namanya Lani Berarti disini Tulis Huruf L Kemudian disini A Disini N Disini Huruf I L A N I La Ni Lani Hori bisa lagi Terus yang bawahnya ada Ini ada huruf E N B I Kira-kira jadi siapa ya Namanya Oh iya Namanya jadi Beni Disini tulis huruf B I E N I B E N I Beni Beni Yang ini D I U N Kira-kira Jadi Apa ya Namanya Jadi Udin Iya Kita tulis disini Yaitu U Disini D Disini Huruf I Disini Huruf N Jadi U Din U Din Terima Kalau yang ini O E D Berarti Jadi Siapa ya E Do Iya Kita tulis disini huruf E D Disini U E Do E Do Nah Adek-adek sudah Pada pintar semua Menyusun huruf yang Diacak Menjadi Nama Namanya Teman Si Teman Siti Kita teruskan lagi Adek-adek Alaman 31 Ayo Berlatih Ajak Teman Barumu Berlatih Bersama Mencari huruf Penyusun Nama Pasangan Nama-nama Di bawah ini Dengan huruf Depan Yang Sesuai Contohnya Disini Sudah ada Siti Siti Huruf awalnya Konsonan S Siti Nah berarti Tarik Ke sini Ke huruf S Nah kita akan Mengisi yang Beni Huruf awalnya Apa Nah huruf awalnya Beni B Kemudian Udin Nah U Awalnya Kemudian Dayu Dayu Berarti huruf awalnya D Ya Sini Kemudian E Do Huruf awalnya Apa Adek-adek Betul Huruf E Ya Kemudian Terakhir Lani Huruf awalnya L Nah Udah bisa semua Ya Nomor 1 Kita teruskan lagi Ke Nomor 2 Nama Nama siapakah ini Susunlah huruf yang Diacak Di bawah ini Pasangkanlah Ini ada D E O D O Jadi E Do Iya betul Ini Kira-kira jadi huruf Nama apa ya Ini jadi nama Siti Ya Ke sini Ada U D A Y Berarti menjadi Apa Menjadi Nama Dayu Ke sini Udah Nomor 2 Kita teruskan lagi Ke bawahnya Ayo Bercerita Ceritakan Tentang dirimu Sendiri Ceritakan Juga Tentang Teman Barumu Lakukan Di depan Kelas Ini contohnya Sudah ada Namaku E Do Hurufnya Ada Tiga Yaitu E D O Namanya Siti Hurufnya Ada Empat S I T I Nah seperti itu Adek-adek nanti Kerjakan Ya Maju ke depan Seorang-seorang Menulis namanya Sendiri Dan Menulis Nama Temannya Kemudian Menyebutkan Jumlah Hurufnya Dan Membacanya Kemudian Adek-adek Ayo Mencoba Ayo Mencoba Adek-adek Sudah Mempunyai Teman Baru Berapa Banyak Teman Barumu Hitung Teman Barumu Lalu Tuliskan Lambang Bilangannya Ini Sudah ada Contohnya Adek-adek Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Ini Lambang Bilangannya Lima Seperti ini Nah kalau yang bawah Dikerjain sendiri Adek-adek Yuk kita coba Yang ini Gambarnya ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Disini Adek-adek nulisnya Enam Nah seperti itu Bisa ya Nuliskan enam Seperti ini Enam Ini ada berapa Satu Dua Tiga Berarti disini Adek-adek nginginya Tiga Kalau ini Siti sendirian Kita tulis disininya Berarti ada Satu Ayo berlatih Adek-adek Adek-adek Dan teman baru Mempunyai Kelas Di dalam kelas Banyak benda Hitung Banyaknya benda Di dalam kelas Lalu Tuliskan Lambang Bilangannya Wah Ini ya Adek-adek ditulis disini Di bawah ya Gampang sekali Ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Tulis disini cepat Sembilan Ini kursinya Ada tiga Di bawahnya Ada penggaris Jumlahnya Ada tujuh Ayo Cepat-cepat Iya Selesai juga Kita teruskan lagi Adek-adek Yang ini Oh iya Belum ini Penghapusnya ada berapa Ada delapan Kita tulis disini Delapan Ininya ada Empat Cepat-cepetan Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ayo Huri Selesai Semua Akhirnya Nah Dadek itu Pembelajarannya Seperti itu Kepada orang tua Tolong diingatkan kembali Setelah anak-anak Bulang dari sekolah Yaitu Anak-anaknya diminta Membilang Banyaknya teman baru Yang laki-laki Dan perempuan Kira-kira Anaknya Bisa menjawab Tidak ya Ingat Enggak Kemudian Kalau mau dikembangkan lagi Tentang Cara Menulis Lambang Bilangan Nah Seperti itu Adik-adik semuanya Untuk pelajar hari ini Sebelum diakhiri Mari kita berdoa Ikuti Abi ya Allahumma Harijana Mindulum Matili Wahmi Wa akharimna Binuril Fahmi Wafta'alaina Bima Ripatika Ya Arhamar Semoga bermanfaat Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax